Proyek pengerjaan-pengerjaan saluran sekunder Balikpapan Baru, Bibi, Kota Balikapapan, Kalimantan Timur, terus dikebut. Merupakan proyek pengendalian banjir dari daerah aliran sungai, das, ampal, yang menjadi salah satu titik pekerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan. Pengerjaan saluran sekunder Bibi ini ialah tindak lanjut perbaikan drainase dari perumahan wika. Nantinya aliran air masuk ke saluran sekunder Balikpapan Baru, Kabit Esda dan drainase Dinas Pekerjaan Umum, DPU, Balikpapan Jen Suprianto, mengatakan pihaknya melakukan revitalisasi di kawasan tersebut supaya kapasitas tampungannya lebih besar dan tatanan estetika kota lebih baik. Selain itu, Dinas PU juga menggarap revitalisasi terhadap tiga saluran besar yang diperuntukkan sebagai long storage. Hal ini untuk menampung air-air sementara yang dari arah global spot MT, Haryoni, dan lain sebagainya. Lokasi persisnya sebelum jembatan bungkuk berdekatan dengan gang kantil di depan jembatan wika. Kini progresnya secara keseluruhan sekarang 92 persen, baik drainase maupun saluran long storage. Ini tinggal finishing, kata Jen, Senin 25 November 2024. Ia menyampaikan, buntut dari pengerjaan proyek tersebut sempat terdapat rekayasa arus lalu lintas buka tutup jalan pada satu jalur. Hal ini lantaran dilakukan penambahan untuk memperbesar saluran gorong-gorong. Namun pekerjaan tersebut rampung, sehingga tidak ada lagi penutupan jalan. Karena ada satu gorong-gorong diperbesar, jadi ada dua gorong-gorong ditambahkan. Tapi sudah rampung, Jumat malam dikerjakan, tadi dibersihkan, Senin ini sudah dibuka dan bisa dilewati normal. Ulasnya diuraikan Jen, saluran ini embuang air yang datang dari saluran wika menuju perumahan pemda. Kemudian masuk ke saluran sekunder balikpapan baru hingga ke bendali gang kantil balikpapan baru. Adapun pengerjaan yang tersisa 8%, imbuhnya tinggal perapian lantaran pemasangan gorong-gorong sudah rampung. Harapannya dapat menampung air sementara sebelum masuk ke saluran gang kantil sampai ke saluran samping majesti. Itu ketemunya di saluran bibi, pungkasnya. Sebagai informasi, proyek saluran sekunder balikpapan baru ini memiliki waktu pekerjaan selama 183 hari. Tercatat, tenggat waktu hingga Desember 2024. Dengan alokasi anggaran proyek saluran sekunder balikpapan baru sebesar 9,98 miliar rupiah yang berasal dari APB di Balikpapan 2024. Proyek ini digarap kontraktor pelaksana CV Maranginang dan pengawas CV Riski Utama Teknik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.